Shalom, salam sejahtera, Renungan Malam Seiman berjudul Menggunakan Kemauan Kita Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik sebab kehendak memang ada di dalam aku tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Roma 7 ayat 18 Pertanyaan mengenai kemauan kita dan bagaimana kemauan dan kuasa kemauan beroperasi dalam kehidupan orang Kristen adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui Dua sumber penting dari Paul dalam pelajaran mengenai kemauan terdapat dalam Roma 7 ayat 14-21 dan Filipi 2 ayat 12 dan 13 Roma berbicara mengenai frustasinya orang Kristen yang telah bertobat namun belum belajar bergantung kepada kuasa Tuhan melainkan bergantung kepada kuasa dirinya sendiri saja Kata yang penting dalam ayat-ayat ini adalah berbuat Jadi apa yang dia mau berbuat tetapi dia tidak dapat buat Pada pertengahan ayat inti di atas menyebutkan Sebab kehendak memang ada di dalam aku tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Nah bagi seseorang yang penekanannya adalah berbuat baik saja maka ia tidak pernah akan berhasil dalam melakukan perbuatan yang baik Filipi 2 ayat 12 dan 13 katakan Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Kita lihat ayat di atas jelas menyatakan bahwa Tuhan yang melakukan keduanya Yaitu kemauan dan perbuatan baik dari kehidupan seorang Kristen Tuhan tidak dapat membuat kedua hal tersebut dalam kehidupan orang Kristen Sewaktu seseorang tidak mencari untuk mengadakan suatu hubungan iman yang erat dengannya Jelas ada perbedaan dari kedua hal di atas bukan? Bukankah Tuhan yang memberikan kuasa kemauan dan perbuatan baik dalam peperangan iman? Dan Tuhan telah menjanjikan untuk memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi dosa kejahatan kita Bila kita mengizinkannya untuk melakukan itu bagi kita Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 Bagaimana caranya kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan kemauan dan perbuatan baik itu? Hanya bila mana kita mau bersekutu dengan Tuhan Itu tidak dapat Tuhan lakukan tanpa kita memilih untuk mengundang Tuhan ke dalam hati kita Jadi ada sesuatu yang kita dapat buat pada awal kehidupan ke Kristenan dan seterusnya Yaitu mengakui bahwa iman itu selamanya datang dari inisiatif Tuhan Yang kita harus lakukan hanyalah memberikan sambutan kepada inisiatifnya Dengan memilih untuk mempunyai hubungan yang erat dengannya Inilah yang dimaksudkan dengan kemauan yang tepat untuk menyambut ketukan Tuhan di pintu hati kita Kalau kita terus menerus memilih untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Maka ia akan mendemonstrasikan dalam kehidupan kita Suatu kuasa kemauan dan perbuatan baik dalam memerangi dosa Kiranya ini akan menjadi pengalaman kehidupan kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati